Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial channel ini membahas tentang telelogi unboxing dan tutorial berita datang dari produk gadget ternama atau produk kaya ternama datang dari submerk Xiaomi yaitu Poco dilanjutkan berita dari gadget.tv.co.id yaitu Pocopad resmi hadir di Indonesia tawarkan harga besar dan performa tangguh harganya hanya 3 jutaan rupiah besarnya yaitu Poco sub-brand smartphone Xiaomi akhirnya resmi meluncurkan tablet Android pertamanya Denisa Pocopad tablet ini ader untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan perangkat layar besar dan performa tangguh untuk berbagai aktifitas 8 miliar warna atau 12 bit sehingga menghasilkan gambar yang tajam dan cernih nilai drop besar 12,1 Instagram refresh rate 120 wkupad sangat ideal untuk berbagai aktifitas seperti menonton film bermain game membaca e-book atau multitasking ujar Andi Renreng kepala pemasaran Poco Indonesia dalam acara peluncuran di bengkel Space Jakarta Selatan performa tangguh dengan Snapdragon 7S game 2 Pocopad ditenagai chipset Snapdragon 7S game 2 4nm dari Qualcomm yang dibandingkan dengan RAM LPDDR4X 8GB dan penyimpanan UFS 2,2 256GB performa tablet ini semakin mumpuni dalam fitur RAM virtual hingga 8GB sehingga total RAM dapat mencapai 16GB untuk mendukung performa gaming Pocopad dilengkapi dengan GPU Adreno 710 tapi juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas Rp10.000 per hour yang diklaim dapat bertahan hingga 16 jam untuk streaming video baterai juga mendukung teknologi ini pengisar cepat fast charging 33W Poco menggunakan bahwa setelah diisi daya selama 15 menit tablet ini dapat bertahan hingga 26 jam untuk pemutaran musik fitur lengkap dan canggih Pocopad menjalankan sistem operasi Android tablet dan latar muka terbaru Xiaomi HyperOS HyperOS menawarkan fitur menak maksudnya banyak fitur menarik seperti kemampuan untuk mentransmisikan layar ponsel pengguna ke tablet fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyeret dan menjatuhkan atau drag and drop file gambar video dan lainnya dari tablet ke ponsel dan itu Pocopad juga dilengkapi dengan kamera depan dan belakang beresolusi 8 megapiksel cekit 8.5 mm Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Dolby Atmos dan Dolby Vision aksesori pendukung Poco juga menghadirkan aksesori tablet berupa Pocopad keyboard dan penadigital status Poco Smart Pen yang dijual terpisah Pocopad keyboard memiliki desain yang Poco Smart Pen dapat digunakan untuk menulis menggambar dan mencatat di layar tablet harga Pocopad dan ketersediaan Pocopad tersedia di dalam dua pilihan warna yaitu biru atau blue dan apa buah atau grey tablet ini dibandul dengan harga Rp 3.999.000 Pocopad sudah bisa dibeli melalui pre-order mulai hari ini 4 Juli 2024 tablet ini akan tersedia di toko online dan offline Pocop di seluruh Indonesia Pocopad adil sebagai tablet Android yang menarik dengan layar besar, performa tangguh, dan fitur lengkap tablet ini adalah untuk penggunanya mengingat perangkat layar besar untuk berbagai aktivitas seperti memotong film, bermain game, membaca e-book, atau multitasking berita adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gadget ternama datang dari sub-merik Xiaomi yaitu Poco dilanjutkan berita alat dari gadget.viva.co.id yaitu Pocopad resmi hadir di Indonesia tawarkan layar besar dan performa tangguh harganya hanya Rp 3.000.000.000 terima kasih telah menonton channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan tombol loncengnya agar selamat menikmati video desa tentang teknologi unboxing doktorial dan akan selesai terus kembang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati